Petikan gitar itu sebenarnya hanyalah perputaran kombinasi. Jadi semisal mungkin kita mempunyai database yang banyak dengan kombinasi-kombinasi ini. Karena kita memetik senar di gitar itu kan cuma pakai 4 jari ini aja. Jadi pasti kita hanya mengkombinasikan dari 4 jari ini. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini saya memberikan latihan untuk petikan tangan kanan yang hopefully bisa membuat tangan kamu menjadi lebih luas. Petikan gitar itu sebenarnya hanyalah perputaran kombinasi. Jadi semisal mungkin kita mempunyai database yang banyak dengan kombinasi-kombinasi ini. Karena kita memetik senar di gitar itu kan cuma pakai 4 jari ini aja. Jadi pasti kita hanya mengkombinasikan dari 4 jari ini. Jadi sekarang saya akan bagikan latihan yang saya ambil dari Abel Carlevaro. Di bukunya ini dia memiliki satu seri yang benar-benar fokus untuk melatih petikan tangan kanan. Latihan Abel Carlevaro ini akan digabungkan juga dengan kombinasi ibu jari. Jadi benar-benar 4 jari ini terpakai semuanya. Nah untuk posisinya sebenarnya simple aja. Kita hanya perlu menekan di sini. Kalau bisa lihat diagramnya kalau misalkan bingung gitu ngeliat jari-nya. Sebenarnya chord diminis. Kenapa saya belum pakai bentuk chord atau progresi? Karena di sini saya benar-benar pengen ngikutin latihan ini dan fokus ke tangan kanannya aja. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing soal perpindahan progresi di tangan kiri. All right? Jadi petikannya yang pertama adalah seperti ini. P dan A-nya bareng. Oke jadi P A bareng. M, B, M. Berulang lagi. Sekarang kita masukkan chord-nya. Sekarang pindah bass-nya ke senar 5. Pindah bass-nya ke senar 4. Pindah lagi ke senar 5. Jadi petikan A, F, I, M-nya tetap sama. Tapi kita hanya pindah saja dari 6, 5, 4, 5. All right? Sekarang lagi ya. Pasang dulu chord-nya. Pindah. Ke senar 4. Senar 5. Kirinya tinggal kamu shift. 1 fret. Pindah. 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 Senar 4. Bass-nya ada senar 5 lagi. Shift lagi. Jadi simpel ya. Yang perlu diperhatikan benar-benar cuma tangan kanannya aja. Kirinya kamu tinggal geser-geser aja. Kalau misalkan kamu mulai dari sini, dari sini, dari sini juga boleh aja. Yang penting kirinya kamu tinggal geser-geser. Sekarang latihan yang kedua, sebenarnya sama, masih A, M, I, M, tapi sekarang bass-nya kita mainin dua kali dengan seperti ini, bentuknya. Jadi di note ke-1 dan ke-3-nya. Saya akan coba sekarang kita switch, kita mainnya dari fret 5 aja. Kita mulai ya. Note ke-3-nya, bunyi bass lagi bareng. Note ke-3-nya. Satu. Ketiga. Tetap pindah ke senar 5. Pindah. Yang ketiga, saya ambil dari nomor 25. Masih sama, A, M, I, M, tapi sekarang bass-nya di satu dan empat. Contohnya seperti ini. Tik. 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 Set satu lagi. Tik. 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 Nah itu jadi tiga contoh latihan dari buku Abel Karim Faro kalau misalkan kamu mau yang lebih lengkapnya lagi nanti saya link aja di deskripsi untuk bukunya dan ini nantinya bisa kamu praktekan juga kayak misalkan kamu lagi menprogressi chord dengan kombinasi tadi tapi dipakai di chord contohnya chord C chord B dan sebagainya dan yang paling penting di disini sebenarnya agen kita mau melatih kombinasi petikannya dan juga koordinasinya dengan ibu jari jadi kalau kamu nanti latihan ketiga nomor ini pasti bisa bedain juga rasanya gimana ketika kamu harus menggabungkan dengan ibu jari itu biasanya kalau mesti lebih iksek ya kalau enggak suaranya suka nggak belak aja di hopefully petikan ini tiga tadi bisa membantu supaya tangan kamu lebih lebih luas lagi kalau juga bisa variasiin sendiri misalkan kamu mulai dari MPMA dan seterusnya tapi yang penting tadi bahasnya itu di satu yang pertama lalu satu dan tiga lalu satu dan empat seperti itu semoga videonya bisa bermanfaat thanks for watching I'll see you guys in the next video bye bye